Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang untuk saudara-saudaraku Untuk sahabat-sahabatku Untuk teman-temanku Dimanapun anda berada Oke Jadi untuk Siang ini Untuk hari ini saya akan Mengupas, mengulas tentang Bahan makanan yang bagus Untuk terapi asam melambung anda Otomatis ketika asam melambung anda menurun Produksi asam melambung anda menurun Maka sensasi get juga akan berkurang Dan insya Allah ansieti Ansietas atau kecemasan anda Juga akan menjadi stabil Oke Video kali ini menyempurnakan Dari video yang sebelumnya Jadi saya akan Menambahkan tentang bahan makanan Yang mempunyai pH di angka 8 Yang bagus Untuk terapi asam melambung get dan ansieti Oke Kemarin sudah saya sebutkan bahwa Sebaiknya anda mengkonsumsi Apel Kelopak Apokat Ya Dan dikonsumsi dalam kondisi mentah Sekarang saya akan menambahkan bahwa Anda juga sebaiknya mengkonsumsi Jeruk Ya Strawberry Oke Asparagus Asparagus Tomat Dan itu sangat bagus Karena pH nya di angka 8 Sangat bagus untuk proses penyembuhan Asam lambung Get dan ansieti anda Dan tentunya anda konsumsi Dengan rutin Dan Ingat Perlu saya tegaskan lagi Mengkonsumsinya Dalam kondisi Mentah Karena ketika anda Mengkonsumsi bahan-bahan ini Dalam kondisi Direbus Diproses Maka Malah tidak bagus Karena kondisinya menjadi Asam Asit Begitulah Oke Jadi mulai sekarang Rutinkan anda Membuat Jus Atau mengkonsumsi Dalam kondisi mentah Yaitu Alpokat Apel Jeruk Tomat Strawberry Asparagus Dan Lobak Oke Begitu ya Selamat Berpraktek ya Artinya Apa yang saya sampaikan Yang paling penting adalah Praktekan Praktekan Dan Praktekan Tambah lagi informasi Tambah pengetahuan anda Gali informasi Selalulah Terus Berajar Selalulah Terus Menggali ilmu Agar anda Semakin Faham Karena dengan Faham itu Anda akan menjadi Tenang Dengan tenang itu Maka Pikiran anda Tidak stres Hormon kortisol Menurun Dan anda Akan semakin Cepat sembuh Oke terima kasih Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana Sekali Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh